Polres Bancar Negara menggelar apel gelar pasukan dalam rangka operasi Zebra Candi 2024 di Mapolres Bancar Negara. Operasi ini digelar selama 14 hari terhitung mulai tanggal 14 sampai 27 Oktober 2024. Polres Bancar Negara menggelar operasi Zebra Candi 2024 guna menekan angka kecelakaan dan meningkatkan ketertiban lalu lintas. Operasi Zebra ini meliputi kegiatan edukatif persuasif dan humanis didukung dengan giat penegakan hukum lantas atau gagum secara elektronik baik statis maupun mobile dan teguran simpatik dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Sesaran penindakan pelanggaran lalu lintas yaitu semua pengemudi. Kendaraan yang melanggar lalu lintas dan berpotensi menyebabkan kecelakaan seperti pengemudi yang menggunakan handphone, pengendara di bawah umur, tidak menggunakan sabuk keselamatan, pengemudi dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol, pelanggaran rambu marka, melawan arus, tidak menggunakan helm SNI dan balapan liar. Polda jatang 2.251 kita, baik dari Polda maupun Polres Jajaran, Polres Polresta, Polres Kabupaten maupun Polres Tabes. Karena ada dan juga kita bagi-bagi tugas karena memang di saat ini kita masih juga melaksanakan pengamanan kampanye pemilihan gubernur dan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, kemudian juga pengamanan persiapan tanggal 20 pelantikan presiden, dan juga kita melakukan operasi rutin yaitu operasi zebra. Sasarannya jelas pelanggaran yang kasat mata, pelanggaran yang kasat mata yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Seperti kita ketahui sendiri, mulai dari jalur tengah ini, mulai dari sigaluh sampai dengan susukan, hampir setiap hari kalau kita lihat di medsos sering terjadi kecelakaan. Ya memang kecelakaannya langkah tunggal dan tidak mengakibatkan korbannya sampai meninggal. Tetapi itu juga menjadi atensi bagi kami bagaimana titik-titik yang memang sudah kita petakan, yang memang rawan kecelakaan, itulah menjadi atensi kita bagaimana caranya titik-titik tersebut bisa kita tekan angka kecelakaan. Kapolres Banjar Negara AKBP Erick Budi Santoso mengatakan, Operasi ini digelar dalam rangka cipta kondisi Kamsel Tipcar Telantas jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pemilu tahun 2024 dan pilkada serentak di wilayah hukum Polres Banjar Negara. Dikatakan, jalur tengah mulai dari sigaluh sampai susukan hampir setiap hari terjadi kecelakaan. Kebanyakan laka tunggal dan tidak mengakibatkan korban sampai meninggal dunia, akan tetapi itu menjadi atensi bagi para polisi. Pemilu ini mulai dari tanggal 14 sampai 27 September. CB-nya berbeda ya, minggu pertama itu lebih ke pencegahan sosialisasi membawa. Jadi tanggal 14 sampai tanggal 20 itu upaya pencegahan dulu, nah nanti di minggu selanjutnya itu baru 60% itu ke represifnya. Nah, jadi minggu kedua nanti, jadi pasca pelantikan sama setelah pelantikan, eh sebelum pelantikan dan pasca pelantikan itu cipinya berbeda. Nah, untuk sasarannya kita tujuan utamanya itu kan menurunkan angka kecelakaan. Kedua, menurunkan angka pelanggaran. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, sasarannya ya terutama pengendara jalan yang beroperasa ke Roda 2. Karena hasil anak kami yang terlibat kecelakaan dan banyaknya pelanggaran itu di Roda 2. Jadi nanti kemungkinan ada upaya meningkatkan, difokuskan, diprolitaskan ke Roda 2. Kaset lantas Polres Banjar Negara, AKP Bimos Seno mengatakan, dari hasil analisis dan evaluasi, diketahui kendaraan yang sering terlibat kecelakaan dan melakukan pelanggaran, yakni kendaraan Roda 2. Dari Banjar Negara, Darno, Satoli TV, mewartakan.